Listrik di Sumatera dilaporkan perlahan-lahan mulai pulih usai pemadaman total atau blackout selama dua hari. Laporan tersebut disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lewat Dirjen Ketenagaan Listrikan Jisman Huta Julo. Namun ESDM hingga kini belum tahu pasti terkait pemicu gangguan listrik tersebut. Hanya saja Jisman menjelaskan bahwa relay yang berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik bekerja dengan baik sehingga ketika terdapat gangguan aliran listrik pun terputus. PLN pun diminta untuk melakukan mitigasi agar ke depannya kejadian blackout tidak terulang kembali. Sedangkan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menyebut kejadian ini diakibatkan gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV lubuk linggau lahat. Namun PLN belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab utama dari munculnya gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV itu. PLN hanya menjelaskan bahwa transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV lubuk linggau lahat merupakan jaringan bleed system yang saling terhubung. Interkoneksinya pun mencakup beberapa wilayah di Sumatera sehingga ketika sistem transmisi terjadi gangguan, maka dampaknya kebanyak daerah di Sumatera. Terima kasih telah menonton!